Intro Pemirsa 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 Meminta para Buruh Pelabuhan Tergabung dalam 2 Koperasi yang berpelemik berunjuk rasa damai agar tidak mengganggu aktivitas bongkar muat di kawasan pelabuhan. Intro Dua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan antara Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dan Karya Bahari terjadi dua tahun terakhir sejak Pelabuhan Peti Kemas di Pelabuhan Nusantara pindah ke Bungku Toko. Setelah para buruh tergabung dalam kedua koperasi itu, kerap dilakukan melalui unjuk rasa di lokasi Pelabuhan Sah Bandar maupun Pelindo 4. Menanggapi persoalan ini, pihak PT Pelindo 4 Cabang Kendari meminta kedua belah pihak menahan diri tidak melakukan unjuk rasa yang mengganggu aktivitas bungkar muat di kawasan pelabuhan. Sejauh ini polemik dua koperasi buruh bongkar muat ini telah ditangani Kementerian Perhubungan dan Koperasi. Kita tidak harap bermasuknya barang dari Pelabuhan Kendari atau di Terminal Peti Kemas Kendari Nyukor karena ini akan bertampak terhadap perekonomian di daerah kita ini. Demo silakan tidak mengganggu distribusi barang dan tidak berbuat anarkis dan ini sudah dilakukan teman-teman dari kedua TKPM. Pihak Pelindo 4 berharap permasalahan dua koperasi buruh ini segera diselesaikan agar aktivitas bungkar muat peti kemas tidak mengalami keterlambatan yang mengakibatkan kelangkaan sejumlah barang di Kota Kendari. Dari Kendari Febrono Tameng, Ainews memberitakan. Terima kasih telah menonton!